Pemirsa setelah fogging nasional serentak, Partai Perindo tetap terus melakukan aksi sosial di masyarakat terutama jelang pemilu. Jumat kemarin, Partai Perindo di seluruh Indonesia juga serentak menggelar Basar Murah. Tidak terkecuali di Polewali Mandar, ratusan warga menyerbu Basar Murah yang menjual paket beras murah sebanyak 250 paket dan membuat beras ludes hanya dalam waktu singkat. Sementara itu, Pemirsa setelah fogging nasional serentak, Partai Perindo tetap terus melakukan aksi sosial di masyarakat terutama jelang pemilu. Jumat kemarin, Partai Perindo juga serentak menggelar Basar Murah. Tidak terkecuali di Polewali Mandar, ratusan warga menyerbu Basar Murah yang menjual paket beras murah sebanyak 250 paket dan membuat beras ludes hanya dalam waktu singkat. Beginilah suasana saat kegiatan Basar Murah yang digelar di Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Jumat siang kemarin. Basar Murah dilaksanakan oleh DPD Perindo, Polewali Mandar ini pun disambut antusias ratusan warga. Sebelumnya, para warga berkumpul dan mendapatkan kupon untuk membeli paket beras murah seharga Rp10.000 per paketnya dengan berat 2,5 kg. jenis kualitas super, sehingga warga pun berbondong-bondong datang dalam Basar Murah yang diadakan oleh Partai Perindo. Sebanyak 250 paket beras murah ini disediakan oleh DPD Perindo, Polewali Mandar dengan sasaran masyarakat ekonomi lemah. Alhasil, hanya dalam waktu singkat saja, seluruh beras yang dijual dalam Basar Murah ini ludes. Bahkan banyak warga yang tidak kebahagiaan hingga membuat pihak panitia terpaksa menambah. Menurut salah seorang ibu rumah tangga, kegiatan Basar Murah ini sendiri cukup meringankan beban masyarakat. Terlebih lagi harga beras yang dijual sangat murah dan kualitasnya pun terjamin. Alhamdulillah, ada resmi yang murah. Rp30.000. Gimana bu, meringankan gak bu? Mudah-mudahan gak rasa yang selalu ada begini. Masyarakat berharap agar Partai Perindo sering-sering melakukan aksi sosial seperti ini, tak lain demi membantu masyarakat, apalagi harga sembako saat ini semakin tinggi. Ketua Perindo Kabupaten Polewali Mandar, Muhammad Rudi, mengatakan, dirinya optimis Partai Perindo saat ini bisa menyentuh hati masyarakat, khususnya kalangan bawah. Semakin karena kegiatan Basar Perindo hari ini berjalan dengan lancar, itu dengan harapan yang kita inginkan bersama, mudah-mudahan kegiatan yang serentak di serangkat Indonesia ini berjalan lancar dan mendapat manfaat. Kita berkata dari Allah SWT, yang jelas bahwa ini kegiatan jatah Perindo, yang beruntung-untung melakukan masyarakat, tentang bagaimana memposisikan status sosial terhadap antara calon pemimpin dengan masyarakatnya. Inilah kami di Partai Perindo sebagai kandir yang siap bekerja, siap pengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk gara kami di Kabupaten Polewali Mandar ini, termasuk penjualan beras murah hari ini mudah-mudahan bisa bermilai badan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Target yang hari ini kami bagikan 250 paket. Beras yang dijual dalam Basar Mura Perindo sebanyak 250 paket ini pun merupakan beras jenis premium dengan kualitas super. Kegiatan sosial Partai Perindo di Polewali Mandar sendiri sudah seringkali dilakukan dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.